melarat apapun diri anda, anda harus bisa melihat bahwa disana ada orang lebih melarat dari anda, tolonglah dia ingat seorang yang sangat fakir-fakir sekali saya tidak mencontohkan Abdurrahman Dikob yang kaya raya saya tidak mencontohkan Abu Malik, saya Imam Malik akan tapi, Uwes Al-Gharani eh orang yang paling fakir hari ini, dengar kisah Uwes Al-Gharani kami ajak semuanya untuk terus berusaha mendekat kepada Allah dengan ibadah yang sangat pribadi antara kita dengan Allah sujud kita di malam hari, tahajud kita, duha kita tentu sholat imam waktu, ya kemudian juga dengan harta anda, kalau anda punya bahkan selarat apapun diri anda, anda harus bisa melihat bahwa disana ada orang lebih melarat dari anda, tolonglah dia ingat seorang yang sangat fakir-fakir sekali saya tidak mencontohkan Abdurrahman Dikob yang kaya raya saya tidak mencontohkan Abu Malik, saya Imam Malik akan tapi, Uwes Al-Gharani hei orang yang paling fakir hari ini dengar kisah Uwes Al-Gharani Uwes Al-Gharani sangat fakir beliau adalah hidup pada zaman Nabi tapi tidak sempat ketemu Nabi karena beliau harus menjaga ibundanya tapi rindunya kepada Nabi luar biasa sampai suatu ketika ibundanya sudah wafat ia bisa pergi ke Mekah dia dari Yaman dengan dikontrak dikontrak untuk membawa jadi kalau orang dulu, kalau sekarang kan pakai transfer orang dulu kalau mau berjalanan panjang itu membawa binatang tidak ada kulkas, frozen tidak ada jadi kambing hidup, jadi ada yang kembala nanti perjalanan mana, nyebelah satu kambingnya diajak jalan, sambil dikembala jadi dari Yaman itu membawa binatang ternak jadi sambil berjalan itu membawa binatang ternak sampai karena itu pengajaran lapar, cemleh tidak bisa mencoba, terus seterusnya itu Uwes Al-Gharani disewa semacam dia sangat fakir dan begitu fakirnya beliau tapi masih ingat kepada orang lain makanya adalah dia tidak punya penghasilan dia mencari sesuatu yang sudah dibuang dan halal ada tempat sampah dia memungut bekas-bekas rotinya orang kaya di tempat sampah ada anjing disitu hanya berkata anjing kau sana agak sana biar aku sini dia memilah roti dibagi tiga sisa-sisa roti dibagi yang paling bagus disisihkan sedang taruh di tengah yang jeleh dilemparkan ke anjing yang sedang dimakan untuk dia yang bagus dibersihkan lagi lalu dipungkus kemudian beliau mencari orang yang sangat fakir dihadiahkan kepada orang yang sangat fakir tapi dihadiahkan apa? melebihi daripada yang ia makan kemudian setelah dia memberikan berasih fakir dengan dakah tangan Ya Allah ini yang bisa aku lakukan Ya Allah jangan hukum kami jangan kau anggap kami tidak peduli kepada si fakir kami sudah berusaha tapi itu kemampuan kami jadi dengan kefakirannya masih tidak menyerah ingin berbuat baik jangan fakir saya kan enggak punya apa-apa enggak punya apa-apa enggak boleh nyerah begitu dong ada orang lebih fakir dari Anda nah kalau orang fakir saja begini ini bakat kaya orang begitu tuh kalau dari fakir sudah mulai mengajari kekikiran kepelitan nanti saat kaya saya capek kerja ngapain bagi-bagi duit itu sama aja hasilnya dari dari dini dari Anda sehat belum mampu biasakan Anda untuk bisa berderma sehingga itu menjadi kebiasaan baik yang bisa Anda lakukan sudah menjadi mendarah daging pada diri Anda sehingga itulah yang disebut orang yang dipilih oleh Allah orang yang soleh orang yang baik secara jasad secara perilaku secara pikiran ya dan semoga Allah milih kita menjadi hamba bahasa macam itu lihat akhiratmu lihat akhiratmu lihat akhiratmu lihat akhiratmu dan semua dari kita Allah beri peluang untuk sukses di akhirat tidak ada satupun yang tidak diberi oleh Allah hanya kadang kita kurang sadar saja sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbihi